Halo teman-teman semua Pada kesempatan video kali ini Saya Akan membuat video review buku Sekarang Buku yang ke delapan Nah pertama-tama Saya akan memperkenalkan Nama saya Nama lengkap saya Alexius Fantus Dengan NIM 18 03 03 00 94 Nah pada kesempatan video kali ini Saya akan mereview buku Tentang mengatasi Distabilitas Dalam buku ini Terdiri dari 4 bab Bab pertama itu berbicara mengatasi Instabilitas Kemudian Bab kedua berbicara Mengenai Dikirim ketahanan Dan bab ketiga Mengikatnya stabilitas Lembaga Dan bab keempat Bab keempat berbicara mengenai Kerjaan Bukan Tim skaps Kemudian bab kelima Berbicara mengenai Polio perang Dan tampilan Dan tampilan baru Nah mari kita Mulai review bukunya Dari bab pertama Nah disini Di bab pertama Kita berbicara mengenai Mengatasi Distabilitas Robert L. Burgdor J.R. yang berusia Kuih tahun Siap Bekerja Untuk Dan sangat bangga Saat itu Tahun 1968 Dan buku muda Dan buku muda Berada di rumah Rumah kuliah Dan musim panas Berada di rumah kuliah Di musim panas Dia berharap Sebagai Generasi Berjalan mengikuti Jejak ayahnya Robert adalah Seorang ahli Listrik dan anggota Serikat pekerjaan Sekitar pekerjaan Program khusus Yang memungkinkan Pria muda Bekerja sebagai Magang dengan Mereka Ahli listrik Profesional Lainnya Buk muda Berpartisipasi Untuk Hari pertamanya Berkerja sebagai Asisten Mahasiswa musim panas Robert telah Membantu Membantu berpartisipasi Putera tertuanya Untuk hari istimewa ini Dia telah Membiasakan Puteranya Dengan alat Perdagangannya Dan sekarang Ayahnya Dan anaknya Bisa berkerja sama Tapi hari pertama Itu akan Segera berubah Menjadi Kecewa Ketika Para putera Berkumpul Di aula Persatuan Lokal Dengan Ayah mereka Mendorong Segera Melihat Buk muda Segera Membawanya Kesamping Dan Mengatakan Kepadanya Bahwa Dia tidak Akan Dibutuhkan Yang mengatakan Kata-kata Yang memotong Pemuda Ke jantung Kami tidak Memperkerjakan Orang cacat Apapun Disini Nah Selama Selama Hampir 20 tahun Buk telah Hidup Dengan Tantangan Fisik Ketika Dia baru Berusia Satu bulan Buk muda Mengambarkan Bagaimana Dia ingin Tertarik Dia ingin Berteriak Mador Sekitar Pekerjaan Anda Akan Bisa Melakukan Itu Melanggar Hukum Namun Pada Tahun 1968 Hanya Ada Satu Setidaknya Undang-Undang Antikriminal Di Amerika Di Amerika Serikat Orang-orang Kecil Yang Dilindungi Seperti Dia Tidak Mendapatkan Kesebatan Di Tempat Kerja Dia Hanya Dilindungi Seperti Dia Tidak Mendapatkan Dia Hanya Bisa Pulang Frustrasi Dan Marah Pada Hari Musim Panas Yang Mengecewakan Di Tahun 1964 Itu Dia Melanjutkan Untuk Lulus Di Kuliah Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dan Menjadi Pengacara Yang Menjadi Pengacara Dan Sipil Siasinya Adalah Hukum Kejajatan Dulu Yang Pernah Mengenang Jenis Kasus Dan Sabuk Perkakas Kini Kini Menjadi Pengacara Berusia 40 Tahun Anggota Anggota Dewan Segera Setuju Mereka Telah Memberikan Kesempatan Untuk Membawa Perubahan Serius Sebagai Bangsa Penyadang Stabilitas Mereka Tidak Bisa Memprediksi Bulan Bulan Yang Panjang Bahkan Tahun Tahun Mendatang Dan Apa Yang Akan Mereka Cepat Pekerjaan Mereka Akan Mencapai Puncak Pada Tahun 1990 Dengan Adanya Undang Undang Penting Yang Akan Selamanya Mengubah Cara Masyarakat Mereka Serikat Mengindungi Individu Penyadang Distabilitas Berbicara Berbicara Mengenai Dikirim Ketahanan Dalam Dalam Bapak Kasus Sedera Atau Penyakit Meninggal Seseorang Dengan Permanen Berubah Karena Polio Mengubah Hidup Brof Brof Dalam Kasus Lain Seorang Telah Lahir Dengan Perbedaan Fisik Atau Mental Yang Menimbulkan Tantangan Di Amerika Serikat Undang Undang Tentang Penyadang Distabilitas Sudah Ada Sejak Zaman Kolonial Sebelum Negara Tersebut Sebelum Negara Tersebut Merdeka Dari Inggris Kehidupan Kolonial Sangatlah Keras Sulit Bahkan Bagi Orang Tanpa Cacat Untuk Patahan Hidup Tetapi Mereka Yang Berjalan Dengan Pinjang Hilangan Satu Lengan Ataupun Tidak Mendapatkan Pendengganan Dengan Baik Mungkin Masih Bisa Melakukan Kerja Keras Yang Diperlukan Untuk Hidup Di Perbatasan Amerika Namun Pada Awalnya Hanya Ada Sekitar Lembaga Sedikit Lembaga Yang Menyediakan Perawatan Bagi Masyarakat Untuk Memenuhi Undang Undang Semacam Itu Serif Setempat Memungkinkan Percaya Bahwa Perlu Untuk Menahan Seseorang Dengan Gangguan Mental Di Dalam Ruangan Terkunci Atau Bahkan Di penjara Untuk Menindungi Mereka Beberapa Komunitas Semulia Mendirikan Lembaga Pada Tahun 1970 70 Yang Ditokoi Oleh Benyamin Membantu Mendirikan Rumah Sakit Percay Fani Pada Tahun 1751 Termasuk Fasilitas Untuk Pengobatan Penyakit Mental Tapi Pengobatan Ini Tidak Selalu Tercerahkan Pada Tahun 1756 Tugas Rumah Sakit Meningkatkan Pasien Kedinding Ruangan Bahkan Tanah Maupun Bahkan Tanah Rumah Sakit Mengenakan Biaya Bagi Orang-orang Yang Datang Untuk Menyaksikan Pasien Yang Berolahraga Di Halaman Untuk Membantu Para Pengunjung Betika Ini Berbicara Mengenai Bangkit Dan Estabilitas Lembaga Tahun 1860an Orang-orang Di Amerika Serikat Pergi Berperang Dengan Satu Sama Lain Lebih Dari 600.000 Orang Amerika Sengka Termasuk Orang Utara Berbaju Biru Dan Orang Selatan Berpakaian Abu-Abu Tewas Selama Perang Saudara Amerika Tahun 1861 Sampai Tahun 1865 Selain itu Puluhan Ribu Orang Terluka Banyak Diantaranya Kehilangan Anggota Tubuh Atau Mata Dan Menderita Luka Luka Permanen Lainnya Veteran Dengan Menyandang Distabilitas Kesulitan Mencapai Mencari Pekerjaan Tetapi Dengan Meningkatnya Fotografi Para Veteran Yang Terluka Dan Veteran Penyandang Distabilitas Tidak Bisa Diabaikan Namun Dengan Begitu Banyak Perajaan Di Jalan Jalan-jalan Kota Mulai Mengeluarkan Hukum Yang Buruk San Francisco California Mengasihkan Undang Undang Semacam Itu Pada Tahun 1867 Undang Undang Tersebut Melah Melarang Siapapun Yang Sakit Cacat Mutilasi Atau Cacat Apapun Sehingga Menjadi Objek Yang Tidak Sedap Dipandang Dan Menjijikan Agar Tidak Terlihat Di Jalan Agar Agar Tidak Terlihat Di Jalan-Jalan Kota Kota Lain Seperti Chicago Linoise Mengeluarkan Undang Undang Serupa Di Portugal Di Portugal Oregon Undang Undang Melanggung Melarang Siapapun Yang Cacat Untuk Menjulurkan Menjulur Di Tempat Umum Intinya Dari Hukum Semacam Itu Adalah Untuk Menghapus Penyadang Distabilitas Dari Pandangan Publik Kita Lanjut Dengan Bab 4 Bab 4 Disini Berbicara Mengenai Pekerjaan Bukan Team Caps Caps Sebagai Perang Saudara Telah Membawa Perubahan Kehidupan Orang Penyadang Penyadang Distabilitas Perkait Pulau Perang Guinea Tahun 1914 Sampai 1918 18 Sekali lagi Protostik Industri Memproduksi Perangkat Baru Bagi Mereka Yang Membutuhkan Anggota Tubuh Tubuh Buatan Dan Membutuhkan Anggota Tubuh Buatan Atau Bahkan Kontrusi Wajah Seperti Setelah Perang Saudara Banyak Orang Amerika Dipaksa Untuk Memandang Penyadang Distabilitas Secara Perbeda Para Veteran Perang Dunia Pertama Penyadang Distabilitas Diperlakukan Dengan Lebih Hormat Karena Mereka Telah Terluka Melayani Negara Mereka Pakar Rehabilitas Sini Harukan Program Untuk Untuk Memberikan Pelatihan Kejuruan Bagi Para Veteran Undang Undang Pertahanan Nasional Tahun 1916 Undang Undang Semih Tahun 1917 Dan Undang 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 Rehabilitas Veteran SERS Pada Tahun 1918 Semuanya Menciptakan Program Pelatihan Kejuruan Setelah Perang Poster Palang Merah Di tempat Di seluruh negeri Untuk Mendukung Bisnisnya Mempekerjakan Veteran Penyadang Distabilitas Tahun Tahun Poster Poster Tersebut Menegaskan Orang Yang Dipekerjakan Secara Menguntungkan Tidak Kelagi Cacat Pelatihan Kejuruan Telah Dibuka Lebih Banyak Orang Amerika Melalui Pertimbangan Kemungkinan Untuk Bangsa Penyadang Distabilitas Kita Lanjut Dengan Bab Lima Disini Berbicara Mengenai Polio Perang Dan Tampilan Baru Para Penyadang Polio Termasuk Dalam Setiap Kelas Dan Kelompok Sosial Di Negara Ini Banyak Yang Muncul Dari Pengalaman Menggunakan Kursi Roda Kruk Atau Penyanggang Kaki Orang Amerika Tidak Lagi Dapat Melihat Ke Araya Selain Era Baru Aktivisme Segera Bangkit Kampanye Kampanye Merk Of Dems Yang Dimaksud Untuk Mendukung Anak-Anak Muda Korban Polio Didirikan Pada Tahun 1938 Aktivis Lain Berusaha Untuk Mengungkapkan Kondisi Buruk Yang Sering Ditemukan Di Lembaga Lembaga Negara Untuk Menyandang Untuk Menyandang Stabilitas Termasuk Rumah Sakit Jiwa Yang Didistribusikan Perang Dunia Telah Telah Menghasilkan Lebih Banyak Undang-Undang Rehabilitasi Yang Sebagai Mana Yang Sebagian Besar Dicandang Khusus Untuk Membantu Putaran Perang Pada Tahun 1950 Terjadi Putaran Tambah Khandi Dari Undang-Undang Rehabilitasi Termasuk Amanemen Rehabilitasi Kejuruan Tahun 1954 Undang-Undang Ini Dirancang Untuk Tidak Tidak Hanya Membantu Para Penyandang Distabilitas Mendapatkan Mobilitas Atau Cara Kehidupan Yang Lebih Baik Mereka Dimaksudkan Untuk Membantu Para Penyandang Distabilitas Bergerak Lebih Bebas Dalam Arus Utama Masyarakat Oke Baik Teman-teman Mungkin Begitu Saja Review Buku Yang Kedelapan Yang Dapat Disampaikan Pada Kesempatan Video Kali Ini Atas Perhatian Saya Ucapkan Limpa Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.